Intro Hai penonton setia love story the series Kembali lagi bersama selfie finani tv channel Yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru dari artis tanah air Tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like and subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya Marilah kita simak bersama-sama Love story the series menjadi salah satu sinetron SCTV Yang saat ini tengah mencuri banyak perhatian Tak hanya ceritanya yang menarik Sinetron ini juga dibintangi oleh para aktor dan aktris papan atas tanah air Seperti Yasmin Nipper, Georgino Abraham, Leo Kansul, dan Nabila Atmaja Saat mereka beradu peran Penonton seolah terhanyut dengan jalan cerita sinetron yang tayang perdana Pada 12 Januari 2021 ini Tak hanya jalan cerita saja yang menarik dibahas Namun para pemain love story the series juga sering menjadi buah bibir Salah satunya adalah Yasmin Nipper yang kehadirannya menjadi perhatian utama di sinetron love story the series Baru-baru ini Yasmin Nipper bercerita tentang kenangannya saat awal syuting sinetron ini Hal itu terungkap dalam kanal youtube Natasha Wilona beberapa waktu lalu Yasmin Nipper mengatakan bahwa dirinya baru bertemu dengan Georgino di sinetron ini Love story the series merupakan sinetron pertama Yasmin Nipper Dalam sinetron tersebut dirinya dipasangkan dengan Georgino Yasmin mengaku sama sekali tak tahu dan tak kenal dengan sosok Georgino sebelum syuting sinetron tersebut Aku gak tahu Gino Aku tahu Gino pas mau dipasangin di sinetron ini Baru ketemu Kata Yasmin Nipper Aku tahu Gino pas mau dipasangin di sinetron ini Baru ketemu tambahnya Namun sekarang ia telah mengenal Georgino lebih jauh dan mendapatkan chemistry yang sangat kuat Berbagai kesan telah didapatkan oleh Yasmin Nipper ketika ia berbulan-bulan beradu peran dengan Georgino Sebagai pendatang baru di dunia akting Yasmin Nipper mengatakan Georgino sangat membantunya Berkatnya ia tidak kesulitan untuk berperan di sinetron love story the series Itulah berita terbaru yang pertama Yuk simak kembali berita terbaru yang kedua Sempat diisukan jaga jarak Cuplikan sinetron love story the series memunculkan sentilan terkait permusuhan Georgino Abraham dan Yasmin Nipper Baru-baru ini beredar sebuah video sikap Yasmin Nipper pada mantan pacar Iris Bella yang beredar di dunia maya Kali ini Yasmin Nipper kembali terekam kamera mengabaikan Georgino Abraham yang berada di depannya Pemandangan serupa sebenarnya pernah terjadi kala Yasmin Nipper memang di sebuah acara penghargaan Saat itu pemeran Maudie itu bahkan tidak melirik sedikitpun ke Georgino Abraham Kali ini hal nyaris serupa terjadi di adegan love story the series melansir dari Instagram isu celebrities Rabu 3 November 2021 Dalam video awalnya terlihat Georgino Abraham dalam perannya sebagai Kendra Turun dari mobil sambil sibuk memainkan ponsel Ia pun langsung menuju sisi kiri mobilnya untuk membukakan pintu untuk Maudie diperankan Yasmin Nipper Namun tidak ia duga kalau Maudie sudah turun dengan muka masam Bahkan Maudie terlihat melengos begitu saja di samping Kane Kane yang sadar dengan kelakuan istrinya langsung memasang wajah heran Menariknya di tampilan video itu ditulis terkait permusuhan Ini macam lagi permusuhan jaga jarak biar aman Dibarengi emoji tertawa Video ini ramai di komentari fans yang merasa kocak dengan adegan itu Trihanan ada-ada aja kelakuan Mas Kino dan Mbak Yasmin Lagi ngambek Maudie-nya jadi jaga jarak Nyatanya sikap fans yang terlalu fanatik terhadap pasangan Sinitron ini Membuat tokoh Maudie dan Kendra merasa tidak nyaman Aku bersyukur banget sih dia jadi pasangan aku di Love Story The Series Yang fanatik menjodohkan mantan pacar Iris Bella itu dengan Yasmin Nipper Tidak heran kalau banyaknya adegan mesra belakangan juga menuai pro kontra Tak kalah dengan hal tersebut kali ini giliran pecinta Mas Ken dan Maudie Yang protes dengan sikap Georgino Abraham dan Yasmin Nipper di acara dahsyat Disebut bahwa Georgino Abraham dan Yasmin Nipper sengaja menjaga jarak Bahkan di panggung pun Georgino Abraham dan Yasmin Nipper tidak muncul dalam satu panggung Selain itu dalam foto yang dibagikan di Instagram Natasha Wilona Terlihat sejumlah pemain Love Story The Series tampil di satu frame Sayangnya tidak ada Yasmin Nipper dalam foto yang diunggah lagi oleh akun Georgino Abraham Rabu 3 November 2021 Artikel ini telah tayang di tribun samsel.com Dengan judul heboh video Yasmin Nipper lagi-lagi cuma melengos lewat depan Georgino Abraham Ekspresi Mas Ken di Sorok Yang ini Georgino Abraham asyik membaca skrip drama syuting Love Story The Series saat rehat Sedangkan lawan mainnya Yasmin Nipper tersenyum sambil dipotret oleh kameramen saat rebahan di kasur Kini Yasmin Nipper saat rehat syuting memperlihatkan kebersamaan dengan para kru dan lawan mainnya di Love Story The Series Telah siri Instagram isu solebritis Senin 1 November 2021 Dalam foto terlihat saat rehat syuting kalau Yasmin Nipper sedang di dalam kamar bersama Georgino Abraham dan kru sinetron Tampak juga jika saat mantan pacar iris bola itu yang membaca skrip drama syuting Love Story The Series yang begitu seriusnya Sedangkan Yasmin Nipper tersenyum sambil dipotret oleh kameramen saat rebahan di kasur Lalu ada caption panjang dari Yasmin Nipper terkait kegiatan syutingnya Gue syuting ngerjain dengan hati dan gue harap orang yang nonton menerima dengan hati Tulis Instagram isu selebritis Dikatakan Yasmin Nipper kalau mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh hasilnya baik Publik pun memberikan komentar di Instagram isu selebritis Ya kalau kerja enggak pakai hati kurang enak juga ke penonton himestrinya Kurang dapat coba pakai rasa pakai hati aktingnya Natural profesional kayak kemarin-kemarin rating langsung naik drastis pecah rekor lagi Tulis Instagram danisarahmasania Setuju banget dengan kata-katanya kita sudah dihibur terima kasih banyak Semoga bahagia dan sehat-sehat saja Tulis Instagram sumarsing Mulailah bekerja dengan hati Bekerja merupakan suatu pilihan setiap orang Jika kita sudah memutuskan untuk bekerja Maka bekerjalah dengan sepenuh hati bukan sepenuh gaji Bekerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia Guna mendapatkan sesuatu dan mencapai tujuan tertentu Setiap orang pasti memiliki keinginan untuk bekerja Dorongan bekerja itu dapat timbul dari diri sendiri dan orang lain Atau fakta internal maupun eksternal Selain itu seseorang bekerja bisa karena gemauan, kebutuhan, ataupun paksaan